Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya Daripada kalian harus balik-balik lihat channel gue udah upload apa belum? Yare-yare, yoy lo balik lagi, semoga lo Kali ini kita lanjut lagi main, eh enggak deh Nggak main Dragoon City, jadi disini gue mau kasih tau Cara pake Ultra SP ya Bukan cara pake sih, cara loginnya ya Karena banyak yang bingung disininya Jadi lo pertama ke UltraSPSTool.com ya Itu lo langsung aja scroll ke bawah Nah, lo ke Fin Session Edi Jadi disini gue buat cepet ini aja Ngumpulin item di Heroic Race ya Nah, setelah kayak gini Lo copy clickboard Copy to clickboard, lo pencet aja tuh Itu lo bakal nge-copy tulisan yang ada disitu semua Terus itu disuruh go to game by click Nah, facebook.com slash Dagen City Ya itu lo klik aja Tunggu dulu Nah, kalau udah kayak gini langsung aja Pencet tuh atas Paste Langsung paste tuh Tadi yang udah di copy Tapi sebelum di enter Lo ini dulu nih Hapus hashtagnya nih Salah woy Astaga Hapus hashtagnya dulu nih Paling depan nih Woy Aduh Nah Nah, kalau udah dihapus hashtagnya langsung aja Enter Nah, muncul nih Tulisan begini nih Lo teken aja tuh tulisannya Terus pilih semua Pokoknya copy lah semuanya Semua tulisannya di copy lah Nah, udah tuh copy Udah ini silang aja Langsung tepat tadi nih Terus disini ada Signature request ya Langsung aja Tulisan tadi di Pasti kesini Setelah itu udah deh Submit aja langsung Nanti kalian bakal dapet kode Nah, udah nih Terus ke paling bawah Nah, disitu ada game ID Nama Nama kode Kalian copy kodenya aja Itu buat login Langsung copy kodenya Setelah di copy kodenya Langsung paling bawah tuh Back to Ultra SP Nah Kalian paste tuh Kodenya disitu tuh Di atasnya start Udah deh Langsung Pencet start Kalo udah dipaste Kesitu Ayo login Woy, lama Sorry koneksi gold Mudah aja Udah kayak gitu doang sih Loginnya Setelah itu Ya udah Ntar Kalo mau gold Ke menu terus ke paling bawah tuh Ke bacaan gold Kalian bisa dapet gold Gratis disitu Waduh Nah, kalo begini nih Itu akun gue lagi Masalah nih Lo mesti nunggu Sekitar Berapa jam gitu Kayak gitu Beberapa jam Baru login lagi Nah Nah, misalkan kalo udah login Kalian langsung Klik aja Kayak gini nih Nah Pencet aja ke sebelahnya gitu loh Biar menunya hilang Nah, terus ke bawah Nah, disini ada event Hair request Terus pencet ke toolnya Kayak gitu Udah disitu Lo bisa Collect-collect itemnya Item yang dibutuhin Nah Tinggal Dicolect-collect doang lah Pokoknya Pencet collect Lo butuh apa Lo collect Tapi disitu ada batasannya cuy Ada Nunggu berapa jam gitu Ada batasannya juga loh pokoknya Kayak gitu Udah sesimpel itu doang Kayaknya segitu aja Untuk episode kali nih Kalo masih ada yang kurang Sorry ya Komen aja di bawah gitu Jadi ntar gue bisa Jelasin lagi gitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax